yo halo guys welcome back with me yopo sayuran welcome to my channel jadi kali ini aku mau ngasih sedikit tutorial tentang hero argus kita breakdown gimana spellnya emblemnya kayak gimana itemnya kayak gimana langsung aja kita ke tutorialnya let's go everybody oke yang pertama dari emblemnya aku pakai kayak gini asasin ambil yang solo karena kita ambil solo di xp lane tailnya kalian arahkan ke itu ya paling kiri itu ya untuk settingan itemnya aku pakai yang paling atas sepatu dhs kemudian corrosion mintalker ada scarlet dan juga malefic nah malefic ini kalian bisa ganti ke sea helper atau kalian mau pakai endless juga bisa kalian bisa ganti ke pod itu juga bisa tergantung situasi ya kalian butuhnya yang kayak gimana oke dari settingan emblem udah dari settingan item juga sudah sekarang aku nyaga tutorial gameplaynya jadi awal-awal nih kalian enggak mau terlalu mungkin enggak mau terlalu serakah kalau kalian disini solo enggak ada yang ganking ke lane kalian dan xp kalian kalian mending farming dulu jadikan sepatu sama item intinya dulu kalau kalian lebih suka mintalker berarti kalian jadi mintalker dulu tapi kalau aku pribadi lebih suka jadikan dhs dulu karena dia bisa ngekill tank gitu kan ya jadi setelah sepatu jadikan item attacknya satu dulu entah itu mintalker atau mau dhs kalau aku pribadi lebih milih dhs kenapa ambil xp kalian karena kalian butuh ulti secepat mungkin deh jadi secepat mungkin kalian harus sudah lakukan empat nih kalian langsung ambil ulti amanin kelomang jadikan dulu kalau item demi kalian kalian belum jadikan ternyata jadi dua item minti kalian baru setelah itu kalian bisa mulai ganking atau buka war gitu ya buat temen-temen kalian oke ini permainan di arkus ini ada di unti sama skill 2 nya ya langsung aja kalian lihat videonya dulu intinya kalian harus bisa bikin lawan itu mukil kalian jadi kalian pancing darah kalian tinggal sedikit gini bikin lawan kalian ngira kalau kalian bisa dikombo satu kali langsung mati gitu ya terus disaat itulah kalian tekan ulti kalian habis ulti langsung pakai skill 2 ke lawan kalau lawan kalian mau kabur baru pakai spell 1 nya dan kalau emang lawan kalian itu kaburnya cepat pakai sprint nya inilah pentingnya spell sprint buat arkus menurutku pribadi ya jadi kalau kalian mau pakai flicker terserah tapi kalau pribadi lebih suka pakai spell sprint skill 2 arkus ini kalau kena ke lawan itu bisa menambahkan movement speed dari arkus itu sendiri ya jadi kalau kalian skill 2 para lawan dan kena lawan jadi nanti lawan akan meninggalkan semacam jejak hitam gitu ya kalau kalian jalan di jejak hitam itu kalian dapat tambahan movement speed jadi sebisa mungkin kalian jangan sampai meleset skill 2 nya kalau skill 1 selama itu kena ke lawan nanti akan ada fase kedua dari skill 1 ini dimana kalau ditekan lagi kalian bisa ngedash atau kalian bisa geser gitu lah ke arah yang kalian inginkan intinya kalian buka war pakai skill 2 supaya ada tambahan movement speed nya kalian siapin jakar nya buat menghentikan pergerakan lawan dan untuk mendekatkan jarak kalian ke lawan gitu ya kalian bikin lawan kalian untuk mukil siapin ultinya nah kayak gini jadi ultinya arkus ini ada fungsi keduanya sebagai purify gitu ya jadi dia menghilangkan efek cc dari lawan nah kalian bisa pakai ulti ini buat menghilangkan efek cc lawan jadi kayak hc tadi mau silent tapi kita ada ulti langsung aja kita tekan ultinya supaya bagus dari silent itu tadi oke urutan build item nya kalau aku pribadi sepatu dulu sepatu attack speed kemudian DHS supaya gampang buat kasih damage ke tank nya supaya tank nya jadi lebih empuk sedikit nah terus kalian bisa build ke win talker supaya ada tambahan movement speed dan attack speed nya gitu ya kalau menurutku pribadi jadi setelah sepatu DHS kemudian win talker nah untuk item setelah win talker tergantung situasi kalian bisa langsung scarlet atau corrosion skype kalau lawan kalian banyak hero hero yang movement speed nya kenceng macam haji atau zilong kalian bisa build corrosion terlebih dahulu karena di corrosion ada efek untuk slow pergerakan lawan gitu ya jadi bisa membantu kalian buat ngejar lawan itu sendiri ini juga hero yang bagus buat ngekill hero hero tank kayak gini ya karena attack speed nya juga oke apalagi damage nya juga oke kalau kalian pakai DHS itu tadi jadi fungsinya DHS itu buat ngasih damage yang decent ke hero hero tank lawan jadi kalau kalian gak pakai DHS resikonya adalah damage kalian ke hero tank itu kurang gitu ya agak kurang gitu sementing kalian pakai DHS jadi kotoda Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!